Delta Mekong itu bukan hanya memberikan kesuburan yang luar biasa, tapi juga efisiensi bertani padi. Jadi kalau kita lihat, petani padi itu, mereka ada di pinggir sungai. Di hulu sungai, di pinggir-pinggir sungai itu banyak petani padi, sebaliknya di hilirnya itu ada pengolahan padi, rice mill-nya. Jadi proses dari hulu sampai hilir, itu transportasinya lewat sungai. Jadi kalau kita lihat, kalau mau panen, mereka buru-buru ke kali, dan dari kali sudah disiapkan angkutan kapalnya, mereka ke hilir, mengangkut padi, dan nongkosnya rendah sekali, karena kalaupun tidak pakai mesin pun, dia pagi-pagi sudah nyampe kalau diantarnya malam. Di pinggirnya adalah rice mill. Nah setelah selesai dari rice mill, rice mill-nya itu juga menyiapkan pupuk, sarana produksi pertanian, diangkut lagi ke atas. Pak Malik, bayangkan berapa efisiensi yang bisa ditingkatkan dari transportasi perberasan lewat sungai itu. Pak Malik, bayangkan berapa efisiensi yang bisa ditingkatkan dari transportasi perberasan lewat sungai itu. Baik apa yang disampaikan Pak Anton dan juga Pak Agus Pak Pahan. Saya mencoba melihat dari pemikiran dua orang pendahulu saya, karena dua orang ini sebenarnya guru saya juga. Mereka kakak kelas saya di PB dan saya banyak belajar dari Pak Anton dan juga Pak Agus Pak Pahan. Tidak mudah memang melakukan transformasi untuk petani kita, kalau melihat data yang disampaikan Pak Anton dan juga yang disampaikan pemikiran Pak Agus Pak Pahan. Saya mencoba melihat data lahan saja. Pak Anton tadi mengatakan total land kita 191 juta hektare. Areable land kita 31 juta hektare. Kalau 31 juta hektare itu dipakai 14 juta untuk kelapa sawit, 8 juta untuk sawah, sudah kepakai 22 juta. tinggal kira-kira 1 juta setengah lagi. 1 juta setengah itu dipakai jagung, tebu, multikultura, peternakan, dan seterusnya. Pak Ahmad Nur Hidayat bisa bayangkan, guramisasi yang dibayangkan Pak Agus Pak Pahan itu akan makin cepat atau makin lambat kalau melihat pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan lahan kita yang tetap. Lahan kita yang tetap itu 191 juta hektare itu, itu termasuk gunung, termasuk pantai, termasuk sungai, termasuk danau yang tidak bisa ditanami. Jadi, kalau transformasi kita dimulai dari lahan, dimulai dari kepemilikan lahan petani, Bapak bisa bayangkan, transformasi apa yang terjadi di lingkungan petani kita. Jadi, kepemilikan lahan petani kita, kalau 0,3, ya memang seperti itu. Kenapa? Karena kepemilikan lahan per kapita, 191 juta hektare, dibagi 267 juta jiwa, maka land ownership kita berangkali 0,75 saja. Jadi, jangan dikira bahwa negara Indonesia ini luas. Pak Agus Pak Pahan sudah mengingatkan saya berkali-kali. Angka Pak Anton tadi sudah menunjukkan, dari sisi jumlah penduduk, kita nomor 4 di dunia. Dari jumlah kepemilikan lahan, kita ini nomor 16 di dunia. Jadi, Pak Ahmad Nur Hidayat bisa bayangkan, kalau kita bertani berbasis lahan, kita tidak akan kemana-mana. Jadi, kalau kita mulai transformasi untuk pertani dan pertanian kita, tidak bisa lain kita pergi ke laut, berarti keberikanan seperti yang Pak Anton bilang, atau kita berbasis teknologi. Teknologi yang bisa meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah produksi pertanian kita. Nilai tambah yang bisa membuat pertani kita dengan lahan yang kecil, tetapi pertani kita tetap bisa menghasilkan pendapatan yang memadai. Nah, ini adalah skema besar, target besar untuk melakukan transformasi. Transformasi perubahan dari guremisasi mengarah kepada peningkatan nilai tambah sedemikian rupa, sehingga pertani kita bergaya. Pertani kita tidak bisa hanya berbasis on farm saja. Kalau kita hanya berbasis on farm, ya tidak bisa membayangkan bahwa pertani kita akan kaya. Dan jangankan pertani kita dengan kondisi sekarang saja, dengan kondisi pandemi, sebelum pandemi saja, tatatan angka kemiskinan kita sebenarnya masih perlu kita perdebatkan. Kenapa? Karena angka yang kita gunakan untuk mengukur jumlah orang miskin itu adalah 1 dolar per kapita. Kalau angka itu dinaikkan menjadi 2 dolar per kapita, maka menurut catatan yang saya ketahui, itu bisa 100 juta orang lebih jumlah orang miskin. Jadi kalau penduduk kita 267 juta dan 100 lebih orang miskin, Pak Ahmad Nurhirayat bisa bayangkan, dan di antara populasi orang yang miskin itu, populasi termiskin ada di kelompok petani dan nelayan. Jadi dari kondisi seperti itu sudah bisa bayangkan bagaimana kondisi kita, bagaimana kita melakukan transformasi. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Nurhirayat. Kemudian yang kedua adalah, sebenarnya Pak Agus Papahan harusnya mengajarkan kita juga atau menyampaikan di sini adalah sejarah pertanian kita. Pak Agus Papahan mengingatkan pada kita semua, katanya Belanda itu bisa mengapung karena gula. Gula dari Indonesia saja bisa membuat Belanda terapung. Saya tadi coba baca-baca lagi, ada kopi, ada karet, ada kina, ada teh, ada begitu banyak ragam tanaman, hasil pertanian yang membuat Belanda kaya raya. abad ke-17 mereka kaya bukan hanya dari tanaman perkebunan, tapi dari rempah dulu kan. Nah, dari sejarah itu, kalau Pak Ahmad Nurhirayat sempat keliling-keliling dan mempelajari Belanda, yang bisa kaya raya karena Indonesia, bukan karena hasil tambangnya, bukan karena minyaknya, bukan karena gas, bukan karena emas, tapi dari pertaniannya, itu luar biasa sekali. Saya tidak bosan-bosannya mempelajari kenapa negara Belanda itu kaya, dan bagaimana VOC itu, suatu multinasional company, yang kekayaannya belum pernah ada yang mengalahkan semua perusahaan multinasional dibandingkan VOC. VOC multinasional yang begitu kayanya karena hasil pertanian Nusantara. Nah, kenapa kok kita mengalami proses pemiskinan dan guramisasi, padahal sekian ratus tahun yang lalu, Belanda itu bisa kaya dari pertanian Indonesia. Itu suatu pertanyaan yang terus terang sampai sekarang membuat saya juga terus berpikir, apalagi kalau kita pelajari sekali lagi sejarah Belanda, dan kita jalan-jalan di Belanda. Di Belanda itu kalau kita jalan-jalan di sungai Belanda, Amstel itu, ya Prof. Banyak sekali sungai yang kanal istilahnya, kanal. Kiri kanan itu adalah rumah-rumah orang kaya. Ternyata rumah orang kaya itu dibangun pada abad 17. dari mana mereka kaya? Karena mereka berdagang produk pertanian Indonesia. Jadi, yang membuat kaya bukan hanya pertaniannya, tapi proses perdagangannya, sedemikian rupa, nilai tambah ada di perdagangan. Pertanian on-farm-nya dikelola pertani dan pertanian tetap miskin. Tetapi perdagang Belandanya begitu kaya raya. Dan kalau kita lihat sejarah Belanda sekali lagi, mereka mengangkut kapalnya apa yang diangkut, itu masih ada sekarang. Kalau Pak Amat Nuriyada datang ke Belanda lihat kapal mereka yang abad ke-18 itu, di dalamnya itu mereka mengangkut pala, cengkeh, lada, dan seterusnya. Itu membuat dia kaya. Nah sekarang, kalau kita mau ingin melakukan transformasi, jadi ada transformasi dari teknologi, transformasi dari sisi Pak Agus Papahan tadi katakan adalah komoditi yang harus kita berubah, perubahannya komoditi apa? Pak Anton Apriantono melihat dari laut. Itu juga membuat pertanian juga kita kaya, kita melihat pertanian dalam arti luas itu termasuk di kanan. Jadi, kalau Amat Nuriyada melihat transformasi, perubahan apa yang membuat petani kita bisa maju, coba kita lihat juga sejarah yang tidak terlalu jauh, yang agak pendek sedikit pada waktu order baru bisa menyelesaikan angka kemiskinan kita begitu turun dari 70 persen menjadi kira-kira 10 persen, dan apa yang terjadi pada waktu itu, kita lihat yang namanya Bimas, Inmas itu begitu terstruktur, begitu masif, yang menyelesaikan persoalan petani kecil. petani kecil itu apa sih? Kesulitan pupuk, kesulitan benih, kesulitan kredit, kesulitan obat-obatan, dan selesai-selesai, sampai kesulitan proses bertani. Nah, kalau mekanisme itu bisa diulangi lagi, tidak hanya menyelesaikan persoalan on-pump, tapi menyelesaikan persoalan nilai tambahnya sedemikian rupa, sehingga produk-produk pertanian itu diolah di desa-desa, ada nilai tambah di desa-desa, dan itu dimiliki oleh petani, maka paling tidak transformasi itu ada di petani kita. Jadi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah, teknologi processing, teknologi on-farm, itu harus sampai di petani. Kalau itu bisa diulangi lagi, order baru berhenti pada on-farm. Seharusnya jangan berhenti di on-farm. Karena on-farm itu ada masa, kalau dikatakan leveling off juga, karena begitu kita mengalami kelebihan produksi, maka kelebihan produksi itu tidak membuat petani tambah kaya, tapi justru membuat petani runggi, karena hasil on-farm itu tidak bisa disimpan. Tapi kalau bisa diolah secara sederhana saja, keuntungannya bisa berlipat. Bahkan disimpan saja, keuntungannya bisa berlipat. Jadi, kita bisa bayangkan kembali soal transformasi dari agroindustri saja. Pak Ahmad Turi Hidayat bisa lihat harga cabai itu fluktuatif. Kadang bisa Rp5.000, Rp10.000, bisa sampai Rp100.000. Tetapi, kalau Pak Ahmad Turi Hidayat harga sampel tidak pernah turun, kan? Kenapa? Harga ayam. Ayam hidup itu harganya fluktuatif. ayam potong karkas itu tetap. Kalau sudah jadi ayam tepung di KFC, harganya tetap juga, Prof. Tetap naik. Jadi, kembali lagi. Bapak bayangkan, ini tambah hasil industri sederhana. Dari life birth harganya Rp20.000, dipotong-potong jadi Rp30.000, jadi Kentucky Fried Chicken utuh, whole chicken itu bisa Rp150.000. Tapi, kembali lagi, siapa yang punya Kentucky Fried Chicken, siapa yang punya bobrek, siapa yang punya, harusnya petani juga ikut punya. Tidak ada masalah. Untung ada Kentucky. Untung ada California Fried Chicken. Untung ada industri processing yang lain. Tetapi, seharusnya, industri itu juga ada di desa-desa. Industri itu juga ada di kampung-kampung. Industri itu juga harus ada di tingkat kecamatan. Nah, kalau itu bisa dinikmati secara utuh dari bulu sampai hilir, maka transformasi pendapatan yang ada di hilir bisa dibagikan kepada petaninya. Industri cabai seharusnya tidak boleh dimiliki hanya oleh satu kelompok, tetapi petani pun harus memiliki. Jadi, kembali lagi, proses transformasi ini memang tidak mudah. tetapi, sejarah ada, pengalaman ada, dan kemampuan ada. Saya kira sementara itu dulu, Pak Nur Hidayat. Ya, memang pilihan paling ideal kooperasi. Tetapi, seringkali kooperasi itu tidak mudah di dalam prakteknya. Tapi, kalau kita lihat pengalaman pemerintah yang pernah, pengalaman pemerintah dalam waktu dekat ini, saya pernah beberapa kali bertemu Pak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa. Beliau mempunyai konsep yang bersama-sama teman-teman yang lain, saya kira konsep ini juga tidak jauh dengan konsepnya Pak Agus Pak Pahan dan mungkin Pak Anton Apriantono, mengorganisasi petani dengan BUMD, Badan Usaha Milik Desa, atau BUMP, Badan Usaha Milik Petani. Kalau Badan-Badan Usaha Milik Petani itu bisa diorganisasikan sedemikian rupa, dan dia membuat badan, dan badan itu badan unit usaha, dan usaha itu bisa mengintegrasikan on-farm, ulu, dan juga on-farm hilirnya, dan dia menghasilkan produk setengah jadi maupun jadi, maka nilai tambah itu ada di desa. nilai tambah itu ada di tempat di mana petani bisa langsung mendapatkannya. Kalau itu bisa diorganisasikan, dan programnya Pak Eko Putro Sanjoyo melalui Kementerian Desa itu diteruskan, ada ribuan BUMD, ribuan Badan Usaha Milik Petani, yang nantinya itu akan bisa mengorganisasikan petani yang nilai tambahnya akan dinikmati oleh petani. Ini tidak mudah, tapi embryonya sudah ada. Dan sebenarnya pemerintah sekarang, Pak Jokowi, tinggal melanjutkan, toh itu juga Menterinya Pak Jokowi, Pak Eko. Jadi, organisasi itu ada tiga hal. Jadi, organisasi yang sifatnya kelompok tani, saya kira itu organisasi memang untuk hanya bertani saja. Tapi, kalau organisasi itu harus organisasi bisnis, di tingkat desa, dia bisa pilih badan usaha milik desa, atau badan usaha milik petani. atau kooperasi desa, itu juga bisa dikembangkan. Memang harus ada effort yang luar biasa, karena menyangkut pekerjaan banyak orang. Tapi, kembali lagi, kalau kita lihat sekarang, kalau Pak Ahmad Nur Hidayat perhatikan juga, sekarang ini yang mendorong pertumbuhan adalah UKM. UKM, dan bahkan bukan hanya UKM, UKM mikro. Nah, ini kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan supaya petani diajak, petani diikutkan. Nah, kembali lagi, kalau konsep ekonomi digital ini juga bisa ditransformasikan di masyarakat desa, saya kira ini menjadi menarik. Kenapa? Masyarakat desa pun akan juga paham bahwa nanti mereka akan tahu bahwa harga di desa, harga di kota, harga di dunia, ini bisa dalam genggaman mereka dan mereka akan tahu bahwa sebenarnya mereka juga berhak menikmati harga yang seharusnya mereka nikmati dan mereka dapat. Kalau boleh saya tambahkan sedikit dana desa itu harusnya stimulus untuk memacu konsumsi. Tetapi itu harus diimbangi dengan kemampuan memproduksi. Kalau produksi itu datang dari desa, stimulus konsumsi itu ada di desa, maka sebenarnya kan ada putaran uang ada di desa. Saya ingin mencontohkan apa yang kami pernah kerjakan di pabrik gula. Lora itu adalah kabupaten yang konon katanya relatif tidak termasuk miskin. Pada waktu pabrik gula ini belum berkembang, dia termiskin nomor 31. kemudian kemudian ada pabrik gula. Nah pabrik gula itu tidak besar, hanya 4.000 TCD dan 4.000 TCD kalau menurut Pak Agus Pak Pahan tidak terlalu besar. Tapi dalam waktu satu setengah tahun begitu ada pabrik gula dan pabrik gula itu bisa menyerap tebu begitu banyak, begitu bisa menggerakkan ekonomi kabupaten, dengan adanya pabrik gula itu tingkat kemiskinan kabupaten Lora itu dari nomor 31 turun menjadi 21. Kenapa pabrik gula yang hanya satu investasinya hanya 1,3 sampai 1,4 triliun bisa menggerakkan begitu banyak orang? Karena tadi pabrik gula itu pada waktu dia musim diling, dia bisa menggerakkan sekian puluh ribu orang mulai dari tukang tebang, tukang angkut, petaninya, sampai ribuan orang di desa bisa bergerak dari ekonomi satu pabrik gula saja. Kita bayangkan kalau pabrik-pabrik ini ada di desa-desa, berapa yang bisa terserap dalam ekonomi pertanian kita? Nah, kembali lagi, kalau industrialisasi ini bisa digerakkan mulai di desa, maka transformasi ini akan terjadi juga, cepat atau lambat. Baik, Mas Amat Nur Hidayat, terima kasih. Saya terus terang agak terkritik dengan pertanyaannya Pak Tony Sarditua Purba ini. Sayang, sudah jarang keluar di WA, jadi kaget juga beliau tiba-tiba ada di sini. Tua pertanyaan dari Pak Purba tadi adalah soal beras. Dan juga, yang kedua, menyangkut masalah bagaimana kita melakukan diversifikasi pangan, diversifikasi pangan ke depan. Saya ingin bicara yang praktis, realistis, dan juga mensyukuri yang apa yang kita punya, supaya kita tidak mengeluh terus dan kita bisa bekerja untuk ke depan bagaimana sebaiknya pada saat kita menghadapi situasi yang cukup sulit ke depan ini. Jadi, Pak Purba, tahun 2000 kami sempat ke Belanda, datang ke Wakiningen, saya terkejut juga ketika Presiden Universitas Wakiningen mengingatkan kita supaya hati-hati dengan padi sawah kita. Pada waktu itu yang saya ingat dia mengatakan untuk menghasilkan beras 1 kg, air yang dibutuhkan mulai yang menguap, mengalir, sampai yang terserap di bulir padi, Pak Amat Nuridayat, itu ternyata 5.000 liter, Pak. Uh, banyak sekali, Pak. Saya terkejut. Per kilo, ya? Ya, per kilo beras, gitu. Dan tahun 2000, 20 tahun yang lalu dia sudah mengingatkan. Memang ada perbaikan dari International Rice Research Institute bahwa intensifikasi penggunaan air itu terus diperbaiki, tapi tetap saja paling sekarang 3.500. Karena itu, dengan kondisi seperti itu, kita tugaskan salah satu peneliti badan lidbang kita untuk berburu padi lahan kering, memang hebat birokrat kita. Saya tidak perlu sebut namanya, karena pada akhirnya dia jadi dirjen, pada waktu itu peneliti di badan lidbang. Saya cuma minta, coba carikan padi lahan kering. Dia ambil, dia bawa ke Indonesia. Dari mana? Saya ambil dari suatu negara. Nanti saya cerita sendiri ke Pak Kurba. Apakah itu yang jadi infari atau tidak, saya tidak tahu persis, tapi dia mengambil dengan caranya sendiri. Dan jadi, dan jadi padi lahan kering, jadi inti yang ingin saya sampaikan, mulailah dengan penelitian. Jadi kalau lahan kita sempit, kita tidak bisa istilahnya land-based creation production. kita harus pakai teknologi. Teknologi dengan lahan sempit, kita tetap bisa menghasilkan padi lahan kering, padi lahan masam, padi lahan yang salingitasnya tinggi. Tahun 2003, saya ditugasi untuk menangani flu burung, saya sempat mampir ke Temasek. Temasek kan tidak punya lahan. tidak punya sawah. Tapi Temasek membuat penelitian padi. Kenapa bukan kita yang membuat penelitian padi, padahal kita pemakan beras terbanyak. Tapi intinya adalah, Pak Purba, ya sudah lah, kita memang konsentrasi saja, supaya kita melakukan penelitian terus, dan kita menghasilkan sumber bahan pangan yang relatif baru, yang tidak menghabiskan air. Nah kembali, apakah kita bisa? Saya kira kita bisa kalau memang kita melakukan. Kemudian, ada cara lain untuk kita melakukan diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya hayati kita yang berupa umbi-umbian. Kita selalu, kalau bicara suasembada, itu bicara suasembada perkomoditas. Suasembada beras, suasembada jagung, suasembada daging, apalagi suasembada sapi. Seharusnya, kalau kita mulai bicara adalah suasembada protein, suasembada karbohidrat. Supaya, apa yang disampaikan oleh Pak Agus Papahan, soal mindset kita berubah. Kita bukan makan beras, tapi kita makan karbohidrat. Kita bukan makan daging sapi, kita makan protein hewani. Protein berdasarkan ikan lebih banyak, jadi konsentrasi kita harus mengubah suasembada komoditas kepada suasembada nilai gizi. Nah, dengan begitu, maka kita tidak perlu khawatir kalau kita kesulitan beras. Karena apa? Kita ini kaya dengan umbi-umbian. Baik umbi-umbian yang sifatnya ditanam, maupun tidak sengaja ditanam, maupun liar. Yang ternyata yang liar itu sekarang harganya mahal, seperti porak. Saya baru bertemu dengan kepala BNPB, Satgas Covid, Pak Doni Monardo. Luar biasa pengetahuannya tentang kekayaan alam kita. Mulai dari ikan, sampai beliau cerita tentang sagu. Saya terkejut pemahamannya sagu dari hulu sampai ilir, sampai sendikian rupa, dia bikin pabrik tepung sagu. Pada waktu beliau masih jadi komandan pangdam di Maluku, dan sekarang di BNPB masih mengikuti membuat pabrik tepung sagu di Papua. Saya tanya teman yang berapa potensi sagu kita. Potensi sagu kita itu di Papua saja ada 5 juta hektare. Belum di Rio, belum ada di pulau-pulau lain, belum di pantai-pantai lain, belum di daerah lain. Kalau itu bisa di konversi menjadi tepung, rangenya cukup luas, dari 7 juta sampai 15 juta ton. Dengan segala kekurangannya, kembali lagi, kita bersyukurlah kepada Indomie, Sarimi, Wings Food yang menghasilkan mie sedap. Kenapa? Dia mengubah pola makan kita. Dengan segala kekurangannya, dia mengimpor gandum, tapi membuat pola makan dari nasi menjadi noodle. Itu pola luar biasa. Pola luar biasa yang membuat yang tadinya makan nasi menjadi makan mie. Vietnam melakukan hal yang sama, tapi dia rice-based noodle. Nah, kalau kita mencoba mengubah menjadi potensi noodle, tapi berdasarkan karbohidrat asli Indonesia, betapa luar biasanya sumber karbohidrat kita. Jadi, saya juga berterima kasih kepada industri mie kita dengan segala kelemahannya dan kekurangannya, dia sudah merubah pola makan. Bapak bayangkan, ibu-ibu bayangkan, kalau kita masih makan nasi, 10 juta ton yang tadinya dari mie harus makan nasi, maka beban kita akan berat lagi, swasemada padi kita akan terganggu lagi. Tapi, oke, kita tidak membicarakan itu, intinya adalah kita bersyukur bahwa akan ada proses baru yang tadi disebutkan oleh Pak Agus Papahan dan Pak Anton juga, dari makan nasi ke arah tepung-tepungan. Dan kalau kita dari nasi ke tepung-tepungan, maka sumber tepung kita, yang sumber tepung di bawah tanah itu umbi-umbian, sumber tepung di atas tanah adalah pohon ini, sagu dan satu lagi, breadfruit. Breadfruit itu apa Pak Agus Papahan? Kok saya didi? Sukun. Jadi, Pak Ahmad Nur Hirayat, terima kasih diskusi kali ini, karena sebenarnya dengan begini, kita akan mengeksplore kekayaan kita, kekayaan alam kita, kekayaan pangan kita, supaya kita bisa mandiri, tapi mandiri suasembada bukan berdasarkan komoditas, tapi berdasarkan kebutuhan dan nilai gisi kita. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan beras, yang dibutuhkan karbohidrat, yang dibutuhkan bukan daging sapi, bukan daging ayam, bukan telur, bukan ikan, tapi proteinnya. Vitamin dan mineral. Jadi kembali lagi, kalau kita ingin mengurangi jumlah makan karbohidrat, makanlah sumber pangan yang lain. Kurangilah karbohidrat, makanlah lebih banyak protein, makanlah lebih banyak sayur, makanlah lebih banyak buah. Kondisi-kondisi seperti ini cobalah kita dalami lagi. Pengalaman kami dulu waktu masih susah, saya tidak tahu apakah susahnya sekarang dengan susahnya yang dulu sama atau tidak. Tahun 60-an itu kita pernah mengalami kemiskinan yang luar biasa. Bukan hanya amat-sangat luar biasa, amat-sangat, bukan hanya luar biasa, amat-sangat luar biasa. Kemiskinan yang sedemikian rupa, produksi tidak ada, bahkan kalau kita punya uang pun tidak bisa beli telur, tidak bisa beli ayam, apalagi susu, dan lain sebagainya. Kenapa produksi kita kurang? Kenapa teknologi belum cukup? Jadi cobalah kita dengan ada teknologi yang begitu banyak, begitu maju sekarang, tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk peningkatan produksi, memanfaatkan tadi Pak Agus Papahan otak kita untuk mengolah sumber daya alam kita. Jadi jangan sekedar kita menyalahkan saja, kita sudah punya kebun sagu, alam, liar, tinggal panen saja. Tinggal mengkonversi menjadi tepung, tinggal mendirikan pabrik, pabrik pun tinggal kopi, sekarang tinggal klik di Google saja ada. Jadi kembali lagi Pak Amat Tur Hidayat, marilah kita mencoba mensyukuri apa yang ada, sedemikian rupa, sehingga solusi ini bisa kita lakukan bersama. Perguruan tinggi seperti Pak Agus Papahan menjadi sumber pengetahuan. Cobalah perguruan tinggi dikerahkan. Pak Agus Papahan yang sekolah di Amerika pasti sadar betul, tahu betul bagaimana perguruan tinggi di Amerika itu mengubah perkembangan dan pertanian Amerika. karena setiap perguruan tinggi pasti diwajibkan membuat fakultas pertanian dan dengan undang-undang land grant itu setiap perguruan tinggi tidak hanya membuat fakultas pertanian tapi juga pada waktu itu saya dengar mewajibkan petaninya, anak petani supaya sekolah. Kalau bukan anak petani tidak boleh sekolah di fakultas pertanian dan setiap fakultas pertanian harus ada penyeluhannya. Nah, kalau itu bisa terjadi maka perguruan tinggi menjadi sumber pencerahan baru, sumber pembangunan dan sumber transformasi baru. Memang tadi ada Pak Fadil mengatakan jumlah petani di Amerika 2 persen. Betul, tapi dengan 2 persen itu produksi mereka naik, produksi mereka naik dan jangan lupa di Ofam, Hulu dan Hilir itu juga petani dan pertanian. Memang 2 persen. Dengan 2 persen itu John Beer bisa hidup. Industri pertanian jadi pertanian jadi hidup. Kenapa? Karena pertanian yang 2 persen itu sebenarnya menghidupi yang di Hulu dan yang di Hilir. Jadi 2 persen itu kan yang di Onva. jadi kalau pertanian Amerika jagung disubsidi bukan hanya jagung yang disubsidi tapi sebenarnya benihnya juga mendapat manfaat, traktornya mendapat manfaat, industri agrokemikal juga mendapat manfaat, secara keseluruhan mendapat manfaat. Jadi kembali lagi transformasi memang harus kita pikirkan tapi mulailah transformasi itu dari sumber daya yang ada dari petani yang ada dan juga dari alam yang ada supaya kita melihat ke depan tidak melihat dari sisi negatifnya, tidak melihat dari sisi sulitnya tapi kita mensyukuri supaya kita bisa bergerak lebih maju dan suasana ini tidak menjadi kelam. Makasih pada narasi yang sudah berikan pencerahan bagi pertanian dan petani kita mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik. Makasih Pak Amat Nur Hidayat dan makasih kepada Bapak-Bapak semua dan juga para penanyaan. Jadi Pak Malik Vietnam ini mengalami perubahan pola makan yang luar biasa. Kenapa? Yang mengajari tanam padi itu Indonesia. Orang Indonesia yang mengajari petani Vietnam itu. Dan begitu mereka belajar mereka jadi lebih pintar dari kita. Kenapa mereka belajar? Karena mereka terlambat merdekanya. dan mereka belajar di IPB nanti saya cerita kepada Pak Malik tapi saya ingin pendek saja mengatakan bahwa begitu berhutangnya Vietnam pada Indonesia tahun 2007 pada waktu Pak SBI jadi Presiden Perdana Menteri Panfanka itu datang ke Jakarta dan ada Duta Besar yang menanyakan kenapa kok kita kalah dengan Vietnam begitu rendah hatinya Pak Pangka itu mengatakan kenapa bertanya begitu kita justru datang ke sini mau berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah mengajari petani Vietnam negara Vietnam pemerintah Vietnam bisa menghasilkan padi yang demikian luar biasa tapi yang dikatakan Pak Anton Napriantono benar mereka di dikaruniai adalah Delta Mekong itu jadi Pak Malik Delta Mekong itu bukan hanya memberikan kesuburan yang luar biasa tapi juga efisiensi bertani padi jadi kalau kita lihat petani padi itu mereka ada di pinggir sungai di bulu sungai di pinggir-pinggir sungai itu banyak petani padi sebaliknya di hilirnya itu ada pengolahan padi rice millnya jadi proses dari hulu sampai hilir itu transportasinya lewat sungai jadi kalau kita lihat kalau mau panen mereka buru-buru ke kali dan dari kali sudah disiapkan angkutan kapalnya mereka ke hilir mengangkut padi dan nongkosnya rendah sekali karena kalaupun tidak pakai mesin pun dia pagi-pagi sudah nyampe kalau diantarnya malam di pinggirnya adalah rice mill setelah selesai dari rice mill rice millnya itu juga menyiapkan pupuk sarana produksi pertanian diangkut lagi ke atas Pak Malik bayangkan berapa efisiensi yang bisa ditingkatkan dari transportasi perberasan lewat sungai itu berapa penghematan yang didapat karena transportasi yang murah angkutannya yang murah dan economic scale dengan angkutan yang besar itu yang apa diharapkan Pak Agus Papahan terjadi baik rice brandnya terkumpul semua terkumpul yang paling menarik Pak Amat Nur Hidayat mereka cepat sekali merubah pola makan kalau tahun 80-an mereka masih makan nasi tiga kali sehari 90-an mungkin tinggal dua kali jangan-jangan sekarang tinggal sekali langsung-langsung rice based noodle tambah lagi ada namanya ada rice ini rice paper ini rice paper ternyata teknologi pangan perang mereka kalau kita jalan-jalan ke Vietnam ke pusat-pusat sejarah Vietnam di kolong-kolong lorong-lorong mereka itu ada tempat bagaimana tentara Vietnam membuat rice paper untuk pangan perang mereka dan mereka juga sudah langsung melakukan industrialisasi coba Pak kita lihat Buifanggo Buifanggo adalah perusahaan rice mail yang didirikan oleh veteran perang Vietnam dan sekarang Buifanggo itu adalah salah satu rice mail yang terbaik yang ekspornya di seluruh dunia yang sudah mengalahkan Satake jadi kita lihatkan transformasinya yang diceritakan Pak Padil tadi akhirnya petaninya menjadi makin sedikit karena industri kehulu dan kehilir berjalan dan tadi ada pertanyaan yang menarik lagi soal desentralisasi ini desentralisasi akan losing atau winning ya ini tergantung adalah kepala daerahnya kalau kepala daerahnya bisa memanfaatkan pertanian sebagai sumber pertumbuhan dia akan manfaatkan sebenarnya Pak Yassin Limpo ini adalah kepala daerah yang berhasil membangun pertaniannya karena itu beliau diangkat oleh Pak Jokowi diharapkan bisa meningkatkan produksi pertanian nasionalnya ya ya berilah waktu beliau supaya beliau bisa mentransformasikan dari membangun Sulawesi Selatan menjadi membangun Indonesia tapi kan kembali lagi pada waktu beliau masih bupati pada waktu beliau masih gubernur kan berhasil apakah sepatunya terlalu besar membangun Indonesia ya kita lihat nanti ke depan mudah-mudahan beliau bisa menyesuaikan perusahaan pertanian losing or winning is depend on ya tadi kepala daerahnya Pak Abdul Malik kalau kepala daerahnya bagus maka dia menjadi winning kalau tidak bagus ya losing namanya juga pemimpin kan siap-siap saja itu yang terjadi makasih terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of the stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti facebook dan twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan konten lainnya salam